Halo guys, kembali bersama saya di channel Willy Mekun Hari ini saya akan menonton Ani lagi Ani furt saya di musim warga 2003 Saya tidak ada musim 2 Jadi suaranya langsung fire Jadi benar-benar langsung dikumpulkan musim terkuat atau blok barat atau blok timur yang tidak panas seperti itu Yang dimana Chit datang berusuh dan meramaikan suasana Bahkan Chit juga merasa bahwa kehadiran mereka ini benar-benar orang yang ikut tawaran saja asal ikut tawaran saja tapi tidak tahu apa yang dia cari Dan makanya kita lihat apa yang jadi di episode kali ini sudah menunggu langsung ke episode 2 dari Shodokado let's go sudah menunggu langsung ke episode 2 dari Shodokado let's go ok oh apa itu siapa itu oh siapa itu ini siapa itu oh yang kemarin yang 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 yuk juggernaut ya sama ini nah itu ini sama ini buset yubi yubi oh oke dan ini datang lagi nih si orang nggak jelas gak tau lagi nih siapa lu oh mereka tahu tapi mereka nggak tahu anjir namanya jadi kacau banget ya oke oke berasa berasa alesia tapi dibikin rubah gitu ya itu gitu si rubah yukine ini tapi cerainya beda sih nggak sama bukan anak-anak sepeda itu kan ya maklum karena kan saya doakan tidak terprediksi baru dibilang template banget sih template banget kata-katanya emang kalau emang hero tuh begitu emang kata-katanya begitu ya gue lupa tuh yang di episode satu bulan yang begitu bulan yang merah kamu kalahkan yang mulai tidak ada waktu lagi kayak kemangan omongan yang tadi ya yang si 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 yang gue lupa meriah 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 yang rambut merah itu itu ke makan omongan dia ya gue suka dengan lagunya jujur gue suka banget sih gue denger fullnya enak banget enak banget enak banget ya enak banget erschm possible mungkin si alesia ke sini omong gimana perasaan perasaan clear kalau ini antek-anteknya dia itu ros ya? itu ros ya? itu ros ini rosnya di, koreana ini yang 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 hai 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 video stop selamat menikmati 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 hai 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 Udah dari mulut gue pikir pampir dari leher gitu maksudnya klasik banget kan pampir itu pasti nyakatnya kan dari leher gitu tapi kalau ngomongin dari mulut yuri buat ya hai 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 Oh jadi sudah oke Oke Kayak ini ya kayak Oh damn Ya ini mangsa sih Iya sih Oh set Nah makanya dia benyat untuk Sampai jumpa Ya ampun Ya Itu Itu temennya sendiri ya Itu temennya sendiri ya Nice Oh dia bilang mau cekis lagi Enggak Agak gue Tiba-tiba langsung Bang Bener 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 Bodo amat Emang kakal Oh dia Itu siapa itu Wah itu easter egg sih Tapi gue gak tau Jujur gue gak tau Itu Kalo orang yang suka lukisan Pasti tau tuh Seperti si kopo Gak tau gue Bodo amat Bodo amat Bodo amat Nguaskan dirinya Tidak sih Oh Ini siapa itu Atomik Oh dia Oh 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 It's a week kan Eh kok gue Udah sekian minggu deh Kita yang minggu Kita yang minggu Kita yang minggu Ini cuman daun-daun doang ini Ini gue Oh Silhouette Ih keren banget Semang lagi jaman ya bikin siluet yang menyerupai karakter gitu kan Semang lagi jaman banget sih Ini gue bilang ini belum bangkit Belum bangkit Orangnya udah gak ada Orangnya udah gak ada Kata-kata Kata-kata Akhirnya kan akhirnya cheat juga yang ngairin gitu kan Dan Gagal gitu loh Untuk membangkitkan Maksud gue gini Ya gue tau ini komedi men Gue tau ini anime komedi Masa langsung bang gitu aja Langsung udah gitu Jadi ya gue tau sih cheat OP gitu OP banget lah yang artinya gitu kan Karena Dia bisa menghancurkan Apa namanya Dalam kalis Ledakan gitu kan Tapi Please lah Maksud gue Ya oke lah mungkin emang ceritanya nih Agak Tadi bener loh Tadi Ini gue tanggap ya Ini gue tanggap Ntar dulu deh Ntar dulu deh Gue gak mau bahas Apa yang Menjadi masalah ini dari vampir gak Nanti dulu Intinya seperti ini Jadi Diawali dengan Si Claire sama si Mary gitu kan Ketemu sama Shadowgarden Dan disitu ada Rose gitu kan Yang dimana Ya dia khawatir sama Kak Geno gitu kan Dan itu didengar sama si Rose gitu kan Kau misalkan Kak Geno ini dalam bahaya Nah makanya disini Tadi ada momen dimana Juggernaut Menyerang Claire dan Si siapa namanya Si Mary Itu Itu nyaris Eh bukan nyaris lagi Udah mati Menyerang si Mary gitu kan Tapi untungnya si Mary Atau juga ngaku Kalo misalkan dia adalah vampir Dan Menyerang darah mulut dari selera Wah itu 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 jujur ya Itu Buat menurut gue Ini selera-selera aja sih Itu Menurut gue ini salah satu yang baru lah Memang Jarang ya Vampir yang Ngisip dari mulut gitu kan Mungkin nanti ada Kayaknya sih di Hikokomari gitu Itu ada nanti kayaknya sih Ya itu Itu paling hangat Di musim ini ya Hikokomari Karena kan vampir gitu kan Yang dimana Kalo leher udah biasa ya kan Mastin kan dari mulut gitu kan Kayaknya sih seperti itu Cuman gue gak tau Karena gue gak nonton Jadi Mungkin gue harus nonton dulu gitu kan Untuk Mastin Dan jadi Dia ngaku kalo dia vampir Dan akhirnya Ya dia Balik lagi Jadi wujud vampirnya gitu kan Dan Menceritakan semuanya Ya kan Tapi sebelumnya Tadi si Cheat ngolongin gitu kan Atau si Seido Seido sama nolongin gitu kan Nolongin mereka gitu kan Dan Dia bilang kalo Rasanya tuh ada kakak gue deh Ya itu emang kakak lu Dan si Claire juga gak sadar kalo itu emang 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 itu adalah si Cheat gitu kan Memang gak ngasih tau Emang 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 dasarnya emang Claire gak tau kalo itu adalah si Kageno gitu kan Sama ini Kalau si Seido itu Dan Jadi intinya gini Jadi ceritanya memang Yang gue lihat Itu memang Ceritanya cukup creepy ya Jadi bener-bener emang Serius Dan cerita itu gak bohongan Emang serius Jadi Semacam Bukan perbudakan ya Semacam Obsesi lah gitu loh Atau ambisi Dimana Satu negeri ini Apa namanya Ketergantungan akan vampir Jadi memang Mereka ini emang dasarnya emang vampir kan Emang negeri vampir lah gitu Nah makanya disini diubah mindsetnya sama Elizabeth Yang dimana Elizabeth ini ingin Vampir sama manusia ini bisa bersatu gitu kan Atau bisa bersama gitu kan Walaupun ya itu Faktanya Namanya vampir Kalau Ketemu matahari Lepuh gitu kan Jadi gak kuat lah gitu loh Ibaratnya gak kuat Kuitnya gitu Untuk bertemu dengan matahari Dan Sampai di ajalnya Itu Dia memutuskan untuk Budir gitu kan Dengan menyegel dirinya Di dalam sebuah peti Yang dianggap Bahwa Vampir itu Lebih baik tidak dibutuhkan lagi Karena memang ya Biarkan manusia itu Maksudnya biarkan manusia itu bahagia lah Bagus gitu kan Tapi ternyata Si Kurocho itu Si rambut merah Ya kan pria rambut merah Nah itu kan Nebas Kepalanya si Mary dari belakang gitu kan Ya Mary gak salah tadi kan Matnya kan Mary kan Nah terus Dia Berambisi untuk Mengambil jantungnya si ratu darah Atau Elizabeth gitu kan Dan Menggunakannya ke orang lain gitu kan Dan disitu ada si Edo gitu kan Yang memang Tidak Mau gue bahasa bahasi lagi Hajar Ber Jadi bener-bener Seolah Yang Yang tadi di build up ceritanya yang bener-bener creepy Itu Langsung hilang lagi segitu aja gitu kan Dengan Kelakuan si Edo gitu Jadi bener-bener Ya buat apa Lu ceritain 22 menit Tapi endingnya begini Jadi gitu Jadi makanya Ya baik lagi men Ini komedi gitu kan Jadi kesannya tuh kayak Yang gue cangep ya Kesannya gue Udah itu aja Jadi daripada Ih apa sih Ih gak jelas Gue lebih 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 prefer ke Apa Gue lebih prefer dengan Pertanyaan seperti Ini segini aja Udah segini aja Gampang amat Nah gitu Jadi kayak bener-bener udah segini aja gitu Jadi bener-bener Selesai menurut gue Udah hasilnya masalahnya udah selesai Tapi gak tau sih nanti Mungkin ada plotis Mungkin dari episode 3 Dimana nanti Si Pampir bangkit gitu kan Karena kan Teknikly kan emang Harus ditusuk jantungnya gitu kan Sedangkan tadi Jadi Seido kan cuma menggalak kepalanya doang Seperti itu Ya I don't know Nanti kita lihat nanti Biasanya seperti apa lah Bahkan nanti Crimson emang Bakal Hidup lagi Ya kan Dan Bisa set Bayuan lawan Seido Gak tau gue Jadi rasanya kayak Udah segini aja Udah Udah gitu aja Jadi kayak gitu Yang gue Rasain Jadi bener kayak Ya udah ini gini aja Udah Itu jadi gue Gampusnya jangan lupa subscribe Sekarang kira anime Fall apalagi Yang kawes gue bahas sama lo yang gue suka Kalau sudah diseksi aja notifikasinya agar Untuk dari gue Selamat tinggal lagi Sampai gue Sub indo by broth3rmax